Pondok Pesantren Al-Madani, Kota Lubuk, Linggau mengadakan acara apel tahunan yang digelar langsung di lapangan Pesantren Al-Madani. Acara ini merupakan ajang silaturahmi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Madani. Pondok Pesantren Al-Madani mengadakan apel tahunan. Momon ini ketika seluruh santri, guru, fungsi naris, karyawan, serta penghuni pondok bertemu dan berkumpul bersama di satu tempat dan di satu waktu. Pelaksanaan apel berlangsung dengan hikmat di lapangan upacara Pesantren Al-Madani Lubuk, Linggau, Kelurahan Kayu Arah, Kecamatan Lubuk, Linggau, Barat 1, Kota Lubuk, Linggau. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Pondokku, Tarian Silampari, dan pembacaan doa. Acara dihadiri oleh Wali Kota Lubuk, Linggau dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Subadio Amin. Kapolres Lubuk, Linggau dalam hal ini diwakili oleh Kompol M. Yunus, Ibu PKK Lubuk, Linggau, H. Y.T. Oktarina Prana, Kapolsek Barat 1 Bapak Ibtu Arrizal, Kementerian Agama yang diwakili oleh Bapak Andes, dan seluruh guru pesantren Al-Madani. Asisten 3 Bapak Subadio Amin menyampaikan dalam sambutannya, Saya atas nama pribadi dan pemerintah kota Lubuk, Linggau, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Madani beserta jajarannya atas penyampaian kinerja yang sejak awal berdiri pada tahun 2012 hingga saat ini tahun 2023. Dan pemerintah kota Lubuk, Linggau, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Al-Madani beserta jajarannya atas pencapaian kinerja yang sejak awal berdiri pada tahun 2012 hingga saat ini tahun 2023 bisa Sementara pimpinan pondok pesantren Al-Madani Ustadz Muhammad Arfan menyampaikan Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan acara apel tahunan 2023 yang dimaksud dengan apel tahunan adalah dimana kita pada hari ini berkumpul seluruh keluarga besar pondok pesantren Al-Madani Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya semoga pesantren Al-Madani ini bisa dikenal oleh banyak masyarakat dan bisa memberikan bimbingan yang terbaik untuk anak-anak Hari ini kita melaksanakan apel tahunan 2023 yang dimaksud dengan apel tahunan adalah dimana kita pada hari ini berkumpul seluruh keluarga besar pondok pesantren Al-Madani santrinya, gurunya, karyawannya, semuanya bahkan yang ikut berkontribusi pada kita termasuk pemerintah kita undang dalam rangka pesantren Al-Madani bisa dikenal oleh seluruh masyarakat dan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak warga kita, masyarakat kita ingin menipulakan nanahnya ke pondok kita dan harapan kita, santri-santri kita juga semakin terbentuk karakternya menjadi manusia yang soleh, kuat, dan memasai teknologi gitu ya Iva Bawaradi, Silabari TV, Melaporkan